Intro Pemirsa, sekitar 108 kakak yang ada di Kecamatan Rimbang Belintang, Kelurahan Rimbang Belintang, terancam tidak memiliki tempat tinggal karena amruk akibat abrasi yang disebabkan bono sungai rokat. Pembangunan turap dan broncong yang dibuat oleh pemerintah selama ini tidak bekerja dengan baik. Beginilah kondisi terkini tepian sungai Rokan yang berada di Kepengeluar Rimbang Melintang, Kecamatan Rimbang Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Lurah Rimbang Melintang, Hairul Nizam mengatakan, abrasi sungai Rokan ini sudah berlangsung lama, banyak rumah warga yang berada di sekitar sungai Rokan roboh akibat diterjang ombak bono. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah seperti telah memberikan bantuan rumah layak uni kepada masyarakat yang terdampak abrasi. Selain itu, pemerintah juga telah membuat turap serta pembuatan bronjong di tepian sungai Rokan, namun belum membuahkan hasil. Hairul menjelaskan, saat ini ada sebanyak 108 kakau warga Rimbang Melintang, terancam kehilangan tempat tinggal akibat di Kekes Abrasi Sungai Rokan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, besarnya pengaruh ombak bono yang menerjang tebing di sepanjang aliran sungai Rokan di Kelurah Rimbang Melintang ini. Yang kedua adalah peringkisan tanah, tanah longsor akibat diterjang oleh curahan hujan yang cukup tinggi, sehingga tebing juga ikut longsor. Sebenarnya, pemerintah sudah ikut andil memperhatikan keadaan warga di Kelurah Rimbang Melintang ini. Yang pertama, melakukan pembuatan turap. Yang kedua, ada juga bronjong. Yang ketiga, memberikan bantuan rumah layak unik untuk yang terdampak abrasi. Dirinya berharap pemerintah daerah agar cepat mencari solusi dalam mengantisipasi abrasi di Kelurahan Rimbang Melintang. Karena dari 108 kakau tersebut, saat ini ada satu rumah yang telah hanyut di bawah arus sungai Rokan, dan ada satu rumah lagi hanya tinggal bagian belakangnya saja, karena bagian depan dan tengah juga hanyut di bawah arus sungai Rokan. Dari Rokan Hilir, Julius, melaporkan. Terima kasih.